Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasihelah Terima kasih telah menonton Apalagi sama cowok yang tadi tuh Yang mohon-mohon Ternyata dia adalah Denny Pacarnya Viga Yang ternyata adalah supir angkot tersebut Dia datang bawa angkot yang dihias Untuk melamar Viga Serius Tante? Tolong Tante Kamu mau serius dengan anak saya? Bisa apa kamu? Ini siapa? Tiga Pacar? Pacarnya? Tapi saya gak pernah menetujui hubungan mereka Kenapa emang? Hanya supir angkot gitu Mana mungkin kamu bisa membahagiai anak kami? Tante Tidak! Tuju dengan kamu! Aku jaminin anak Tante pasti bahagia Tante Tante Mama! Kamu pilih laki-laki Tante ini Mama sudah pilihkan kamu Sama Felix! Tapi aku pilih Felix ini siapa Tante? Dia tuh coba ibu yang Masuya Oke, oke Oh Tante menjodohin dia dengan laki-laki lain Namanya Felix? Tapi ibu gak cinta sama dia Masuya Kenapa? Emang Felix kenapa? Dia tuh playboy Dia tuh gak bayi Ya ternyata ibunya memang menjodohkan anaknya si Tiga ini Dengan seorang yang bernama Felix Yang katanya orang kaya Hari gini Kamu mau kesempatan apa sama kekekenya? Kita saling cintai Tante Hari gini kamu mau makan cinta Aku tanggung jawab Tante Aku pasti bakal bikin anak Tante Bahagia Kamu pahagia hari gini Kamu materi Kamu harta Ruang Tapi gak semuanya harus pake harta Tiga, kamu sayang kan sama aku, Tiga Kamu sayang kan sama aku, Tiga Kamu gak ngerti kebahagiaan Bisa kamu kebahagiaan Bisa kamu kebahagiaan dengan ankot butut kamu itu? Bisa Tante Aku bakal narik tiap hari Buat kebahagiaan anak Tante Oke kamu Harus sayang Banyak dukungan aku sekali ya Jumbo Tante Ya ini Tante Sebetulnya ke sini tuh mau ngapain sih? Aku mau ngelamar dia, Mas Tiga Coba Mas bayangin Aku nabung beli emas kayak gini Cuma buat dia, Mas Ini aja Walaupun bekas Tapi aku niat tulus Buat bahagiain dia Mau ngelamar dia, Mas Tapi Ya Allah Gak tau, Mas Gimana, Mas Sorry ya, bukan gue merendahkan lu Cuma Gue juga gak bisa sepenuhnya menyalakan orang tuanya Tiga Ya pasti dia pengen anaknya yang terbaik lah Ya Sayang, Mas Ya gue tau loh sayang Tapi kalau orang tua gak setuju ya gimana Kita juga gak bisa maksa Ayo Mas, Sulia, Tuan Dhani Kita pergi dari sini Ayo kita semua Ayo kemana Ayo Mas, Sulia Tiba-tiba kita kabur dari sini Mas, Sulia Ayo kita Apa-apa? Mas, Sulia kemana Mas, Sulia kemana sih 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 Eh, apa-apaan loh Hei, hei Apa-apaan loh Udah lu gak kasih Tidakku Dia pacar gue Dia mana mau pasal lu Maksud lu apa? Enggak, lu siapa gue tanya Gue pasalnya Emang dia pacar lu? Bukan Dia tuh yang disorong sama Mama Diga, kamu dengerin dulu ya Mama kamu udah Terasih Pegang-pegang Eh, dia pacar buah ya. Oke, biar dia ngomong dulu. Oke, mama dia udah restuhin. Mamanya udah jodohin sih. Sekarang mau gak kamu sama dia? Ya udah, anaknya gak mau, gak penuh paksa. Lantai! Lantai! Tiga! Kamu! Pergi kamu! Masih juga kamu disini. Enggak dengar bulut saya bilang. Kamu pergi! Jangan sampe, masalah sama kamu! Tiga! Tiga! Kamu saingkan sama aku. Kamu milih dia apa aku? Dia lebih cocok dengan Felix daripada kamu! Pergi kamu dari sini dengan angkot butut kamu! Dia milik Felix! Bukan milik kamu! Tapi kapanpun gue gak akan pernah mau sama lu! Gue gak pernah studi mau sama lu sampe mati! Gue gak akan pernah mau sama lu! Kamu dengar duitnya apaan nih? Apaan? Apaan lu? Apaan lu? Hah? Sudah apaan? Sudah apaan? Sudah apaan? Apaan lu maksudnya? Apaan lu maksudnya? Lu siapa di sini? Gue, gue, gue host. Lu host dulu kan? Iya, iya. Lu siapa lu? Lu orang kaya? Gila! Orang kaya mobil lu begini doang. Kumpir gue aja lebih bagus mobilnya daripada mobil lu. Eh! Eh! Maksud lu apa? Hah? Gue beli ini hasil keringet gue ya! Hah? Orang kajang lu ya! Udah, udah, udah. Udah! Ini kampungan nih! Oh kampungan ya? Gaya ini mereng kampung tau gak? Tante, sekarang tiga gak mau sama saya nih. Urusannya bisa panjang sama saya Tante. Apa urusan nih? Emang Tante dijanjiin apa sama dia? Ada urusan sama Mas Ibu ya. Mas Ibu jangan ketahuan. Ya, kalo emang kenapa? Kalo Figu yang gak mau sama lo apa urusannya? Tante masih ada uang saya pinjamin ke Tante. Tertampu Felix! Ternyata, betul! Felix? Ma, ma! Apa udah, Ma. Ma udah, Ma. Dia tuh juga benar, Ma. Dia tuh pra Ibu, Ma. Ma dia kecayainya banyak. Aku ketahuan dia, Ibu juga ngerti. Mas, itu dia pergi gimana? Enggak ngerti, ving. Ma, ya. Mas Felix pergi dari rumahnya Viga, gue disuruh Mas Uya dan tim untuk mengikuti Felix. Gara-gara kamu nih! Pergi kamu! Masuk kamu! Figa! 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 Ya udah, ya udah Figa. Jangan turut ke Mama aja, oke oke oke. Masuk aja. Masuk! Ini semua gara-gara mas, gara-gara acara gini aneh. Semuanya berantakan. Gak lama Figa keluar lagi dan minta kita untuk pergi dari situ. Figa! Tunggu! Ibunya tetap mengejar kita. Dia teriak-teriak. Kamu kan lupa banget ya. Mama, aku cuma mau ngecat. Lepain kamu ikut lagi laki. Sumpir angkot itu. Aku cuma mau buktiin sama Mama kalau Felix itu cowok gak benar. Udah, Ma. Figa! Ma. Ya udah, mulai saat ini terserah kamu. Jangan anggap Mama lagi ya. Ingat itu. Kamu gak nurut benar-benar. Gak nurut gak tahu diri kamu, Figa. Figa! Mas, kita ngapain ikutin Denny? Ya, gak apa-apa. Soalnya Felix udah diikutin sama Risa tadi naik motor. Kita juga harus fair nih. Kamu kan minta kita selidikin Felix. Tapi yang gak ada salahnya juga kita selidikin Denny kalau kamu yakin sama Denny. Jadi kita punya bukti sama ibu kamu. Kita bandingin nanti antara Denny dan Felix. Ya? Betar gak? Aku capek Mas Uya. Sekarang kita ikutin aja. Kita tahu sih Denny juga ini kan lagi kecewa banget. Sekarang saya tanya. Kamu udah pernah ketemu orang tuanya Denny belum? Belum. Belum pernah. Kamu mau serius sama Denny tapi kamu dibawa ke orang tuanya dia gak pernah. Aku yakin Denny bilaiku Mas Uya. Kamu gak tahu rumahnya dia juga? Aku gak tahu. Gak tahu rumahnya? Enggak. Lalu, angkot Denny ini berhenti di suatu tempat. Ini banyak-banyak angkot di depan. Jangan-jangan emang rumahnya dia di sini nih. Apa dia mau ke pangkalan angkot kali ya? Oke-oke, kita lihat deh. Dia berhenti. Oh ya, dia turun. Dia turun. Dia turun. Kita lihat Denny turun. Tapi yang bikin kita kaget di situ ada seorang wanita hamil. Tuh. Itu perempuan siapa tuh? Hah? Itu cewek hamil ya? Itu siapa? Tuh, dia muntah-muntah loh. Itu dia benar. Tuh, tuh, tuh. Ini di peluk-peluk, di langkul-langkul. Itu cewek hamil ya perutnya. Itu gede kan? Istri dia udah punya istri, berarti. Mas Uya dia tega mau kenapa. Tuh, tuh. Disuapin makanan loh. Wah. Oke-oke-oke-oke. Andai kata ini bukan istrinya. Tapi ini siapa? Kakaknya kah? Adeknya mungkin juga kali ya? Iya kan? Enggak. Aku yakin tuh pasti istrinya, Mas. Bukan kakaknya mungkin? Dia gak punya kakak. Dia gak punya kakak cewek. Sampai yang membuat si Viga marah dan kecewa itu saat ngeliat wanita hamil tersebut nyukurin kumisnya Denny. Ini apa ini? Hah? Ini siapa? Iya banget. Kamu gak tau dia, dia. Iya ternyata lu udah punya istri kan? Iya bukan siapa-siapa. Siapa lu? Siapa? Kenapa lu hamil? Kenapa itu? Lihat istri temen saya. Temen yang mana? Oke. Kalau itu istri temen kamu, ya kan? Ngapain lu suapin dia? Hah? Dia lagi ini ngidam. Yang apa? Urusannya emang kalau istri temen lu yang ngurusin? Ya apa salahnya sih kita berbuat baik? Ngapain gitu-gituin. Ini cukur-cukurin kumisnya dia. Lagi di depan umum, Mas. Kamu percaya sama aku. Aku gak ada apa-apa sama dia. Saya gak sama aku. Hah? Saya gak sama aku. Dia bukan siapa siapa aku. Benar, benar. Benar. Biar aku jelasin kamu. Kenapa lu mau jelasin? Gak boleh. Mas, gak apa-apa. Dia istrinya temen aku, benar? Iya. Istri temen kamu. Itu kenapa dia mau jelasin kamu? Mal tutup mulutnya. Iya. Jelasin, Mas Denny. Gak apa-apa daripada... Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan itu ternyata... Kau percaya kamu. Dia tuh istrinya temen aku. Denny. Mana Lala? Ada di sana. Bapak ini siapa? Temennya Denny. Oh, temennya Denny. Temen saya ya. Bapak ini di sini maksudnya? Dia sama-sama sepir rangkut, kan? Sama-sama sepir rangkut. Sama-sama sepir rangkut. Iya. Di pangkalan. Di pangkalan di sini. Oke, pangkalan di sini. Lala itu sama. Lala ada di dalam. Lala tuh yang cewek tadi? Iya. Dia tuh istrinya temen aku, Mas. Oh, Lala tuh istri bapak? Iya. Ya laki-laki tadi begitu tenang sih. Dia juga gak marah sama Denny. Dan menurut dia emang mereka udah kayak keluarga. Dan menurut laki-laki tersebut... Ya Denny udah biasa ngurusin istrinya laki-laki itu. Jadi itu hal yang biasa. Daripada semuanya percuma kayak gini. Kalau emang kamu udah gak percaya sama aku. Lagipula aku pikir... Mama kamu udah gak meresui kita. Udah gak percaya juga sama kita. Mending kita udah hangat aja terus. Aku gak bisa kayak gini terus. Aku jahat. Viga! Ya Denny mengejar kita sampai mobil. Tapi ya Viga udah kecewa. Dia nangis, kesel. Ya udah, saya bilang Denny ntar aja dulu. Udah, udah tenang biarin Viga tenang dulu. Ini rumah mana sih? Aku curiga kenapa dia mau tutup mulut cewek itu... ...pas dia mau jelasin. Pasti kan itu ada yang disembunyi. Iya sih, tadi cewek itu tadi mau ngomong sesuatu ya. Aku yakin pasti ada sesuatu disitu. Aku yakin pasti ada sesuatu disitu. Dan ternyata Felix berhenti di ruko yang kayak semacam kantor gitu. Dan gue langsung telfon masuknya dan gue langsung share lo. Loh, 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 loh. Iya, dia, dia pergi berdua tuh. Tuh kan mas, itu mas. Itu mas, itu mas. Itu mas, itu mas. Itu mas, itu mas. Itu mas, itu mas. Lissa, Lissa kasih. Lira, kita ini berdua. Itu mas, Suya. Mas, Suya. Mas, Suya, Mas, Suya. Mas, Suya. Ini, ini. Oke, oke. Dia masih mobil ya? Eh, buka. Siapa dia? Iya. Dia sekretaris saya. Oh, sekretaris? Sekretaris kok masra-masraan? Ya, kewajiban saya sudah mas, Suya. Sayang, ada apa, Suya? Sayang. Sayang. Wah, lu siapanya dia? Lu sakit. Hah, lu sakit? Tuh kan. Lu seperti yang teman-teman gue bilang kan. Mbak sekretarisnya atau siapanya, mbak? Mbak, awos. Jangan dong, kain, mbak. Lu siapanya dia? Eh, gue mau jelasin dulu. Lu jangan jelasin coba gue. Oh, lu kali gila. Kan ada gue yang lain aja. Ih. Lihat ya. Pokoknya aku bakal bilang semuanya ini ke mama. Eh, bentar lagi tuh kita mau nikah. Kali gila lu. Oh, yaudah nikahan dia. Mas, siang si mana lu? Ngaco lu ya? Apa mas yang aku bilang kan, mas? Iya, iya. Ya bener ternyata mereka pacaran. Walaupun Felis gak ngaku. Tapi kan wanita yang tadi mengaku sekretaris, dia bilang itu mereka pacaran. Dia tuh tergila-gila sama saya. Tergila-gila? Tapi lu masra-masra sama dia? Lu pegang-pegang tangannya dia tadi. Kagak enak dilihat orang. Udah lah, pokoknya liat aja nanti ya. Gue bakal ceritain semuanya ini ke mama.